Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sri Utari, Rijal Muhammad Fadila, dan Hermawati akan menjelaskan tentang manajemen strategi, yaitu evaluasi strategi. Langsung saja ke pengertian evaluasi strategi. Merupakan tahapan proses manajemen strategi di mana manajer puncak menentukan apakah implementasi strategi dari strategi yang dipilih mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Lalu ada kerangka kerja evaluasi strategi. Yang pertama yaitu kaji ulang landasan strategi. Mengkaji ulang landasan strategi organisi ini dapat didekati dengan mengembangkan matriks EFA dan EFI yang telah direpisi. Dalam matriks EFI yang sudah direpisi harus fokus pada perubahan dalam kekuatan dan kelemahan manajemen, pemasaran, keuangan atau akunting, produksi atau operasi, lead bank, dan sistem informasi manajemen organisasi. Lalu pada matriks EFI yang sudah direpisi harus menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman utama. Berbagai faktor internal dan eksternal dapat menghambat perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang tahunan. Dalam faktor eksternal seperti tindakan pesaing, perubahan permintaan, perubahan teknologi, perubahan ekonomi, pergeseran demografi, dan tindakan pemerintah dapat menghambat pencapai tujuan. Lalu pada faktor internal seperti strategi yang tidak efektif mungkin dipilih atau kegiatan implementasi barangkali lebih buruk. Lalu aktivitas kedua yaitu mengukur kinerja organisasi. Merupakan salah satu kegiatan evaluasi strategi. Aktivitas ini termasuk membandingkan hasil diharapkan dengan hasil sebenarnya. Menyelidiki penyimpangan dari rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan mengkaji kemajuan yang dibuat ke arah pencapaian tujuan yang ditatapkan. Lalu aktivitas yang ketiga yaitu mengambil tindakan korektif. Kegiatan evaluasi strategi yang terakhir yaitu tadi mengambil tindakan korektif. Yaitu menuntut adanya perubahan reposisi, masa depan contoh. Perubahan yang bisa dilakukan yaitu mengubah struktur organisasi, mengganti satu karyawan kunci atau lebih, menjual di PC atau merevisi misi bisnis. Lalu yang ada juga kebijakan personalia. Yaitu yang pertama pengadaan sumber daya manusia, pemberian kompensasi, lalu pemeliharaan karyawan, pembinaan karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide kelima, tentang tiga kegiatan dasar evaluasi strategi. Mengkaji landasan strategi perusahaan. Mengkaji ulang landasan strategi organisasi dapat didekati dengan mengembangkan matriks EFE dan EFE yang telah direvisi. Matriks EFE yang sudah direvisi harus fokus pada perubahan dalam kekuatan dan kelemahan manajemen. Dan pemasaran, keuangan, atau akunting. Produksi atau operasi, lead bank dan sistem informasi manajemen organisasi. Matriks EFE yang sudah direvisi harus menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman utama. Membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan atau mengukur kinerja organisasi. Mengukur kinerja organisasi merupakan salah satu kegiatan evaluasi strategi aktivisasi ini termasuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya menyelidiki penyimpangan dari rencana mengevaluasi kinerja individu dan mengkaji kemajuan yang dibuat ke arah pencapaian tujuan yang ditetapkan. Kreatif Rekuantitatif yang umum digunakan untuk mengkualuasi strategi adalah rasio keuangan yang diunggalkan oleh para pencana strategi untuk membuat tiga perbandingan penting yaitu membandingkan kinerja perusahaan dalam jangka waktu yang berbeda, membandingkan kinerja perusahaan dengan para pesaing, dan membandingkan kinerja perusahaan dengan rata-rata industri. Selanjutnya mengambil tindakan koreksi untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Kegiatan evaluasi strategi yang terakhir adalah mengambil tindakan koreksi, menuntut adanya perubahan perusahaan agar lebih berdaya saing di masa depan. Contoh perubahan yang bisa dilakukan yaitu mengubah struktur organisasi, mengganti satu karyawan kunci atau lebih, menjual divisi atau merevisi misi bisnis. Set ke enam Empat kreatifnya untuk mengevaluasi strategi Satu, konsistensi. Strategi tidak boleh saling bertentangan antara sasaran dan kebijakan. Untuk mengevaluasi konsistensi, dari strategi Anda harus bertanya apakah operasi internal bisnis, misal pembelian operasi, pemasaran penjualan dan pelayanan, dan proses alokasi sumber daya konsisten, atau satu sama lain. Apakah operasi internal bisnis konsisten dengan sasaran bisnis dan ekonomi pasar? Dua, kesesuaian. Strategi harus menyesuaikan dan mengadaptasikan bisnis terhadap lingkungannya. Baik lingkungan pasarnya maupun lingkungan non-pasarnya yang lebih luas. Untuk mengevaluasi kesesuaian strategi sekarang dengan lingkungan pasarnya, Anda harus bertanya, mengapa bisnis berada dalam bentuk sekarang, siapa, dan di mana, pelanggan dan potensial pelanggan kita, berapa pelanggan yang ada, adakah kendala penyusuaian bisnis, dan sebagainya. Tiga, kelayakan. Strategi harus tidak, seharus, harus tidak melemahkan sumber daya yang ada pada unit bisnis. Untuk mengevaluasi kelayakan, Anda harus bertanya, apakah bisnis mempunyai akses ke sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitasnya? Apakah bisnis mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah untuk menjalankan strategi? Apakah para manajer dalam bisnis mengintegrasikan dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang berlainan yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi? Adakah strategi yang menantang dan mendorong personil dalam organisasi keunggulan? Suatu strategi yang baik harus mampu menciptakan dan berkelanjutan dari suatu keunggulan kompetitif. Sebuah perusahaan dengan keunggulan kompetitif akan menangkap sebagai sebagian nilai ekonomis yang ia ciptakan. Untuk menilai apakah suatu bisnis mengarah ke suatu keunggulan kompetitif, Anda harus bertanya, apakah bisnis menciptakan nilai ekonomi yang lebih daripada pesaingnya dalam pasar yang dilayani? Posisi biaya relatif terhadap pesaing, posisi diferensiasi relatif terhadap pesaing, untuk menilai apakah keunggulan kompetitif untuk unit bisnis mungkin tetap berlaku. Dari waktu ke waktu Anda bertanya, apakah bisnis memiliki kemampuan yang berbeda dan tak dapat ditiru? Apakah bisnis memiliki sumber daya yang berbeda dan tak dapat ditiru? Dan sebagainya. Selanjutnya, seri ke-7 Empat kriteria untuk mengapai evaluasi, seri ke-7 alasan mengapai evaluasi strategi sulit dilakukan. Satu, semakin kompleknya masalah lingkungan. Dua, semakin sulitnya memprediksi masa depan dengan tepat. Tiga, semakin banyaknya parable yang harus dianalisis. Semakin banyaknya peristiwa dalam negeri dan dunia yang mempengaruhi organisasi Evaluasi strategi penting karena organisasi menghadapi lingkungan yang dinamis Dimana faktor-faktor eksternal dan internal utama sering berubah dengan cepat dan dramatis Banyak sekali perusahaan tumbuh bagus dan pada suatu tahun hanya untuk berjuang sekedar bertahan hidup di tahun berikutnya Evaluasi strategi menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu karena banyak alasan perekonomian domestik dan dunia lebih stabil Di dalam beberapa tahun terakhir, siklus hidup produk lebih panjang, perkembangan teknologi menjadi lebih lambat Perubahan jarang terjadi, terdapat lebih sedikit pesaing, perusahaan asing lemah dan terdapat banyak lagi peraturan dalam industri Set ke-7, eh maksud saya set ke-8, alasan mengapa pada masa lalu evaluasi strategi mudah dilaksanakan Dahulu perekonomian dalam negeri di dunia lebih stabil Siklus hidup produk lebih lama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rijadul Muhammad Fadila Mengenai evaluasi strategi yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik-teknik analisis keuntungan strategi Dalam teknik ini terdapat tiga bagian Yang pertama adalah analisis portfolio matrik Atau disebut juga Boston Consulting Groups Yang mana Boston Consulting Groups adalah alat analisis bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan Dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategis jangka panjang dan meninjau portfolio produk perusahaan tersebut Agar dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi Lalu yang kedua ada strategi stoplight general electrics Dan yang ketiga ada analisis hovers Selanjutnya ada kebijakan pemasaran Dalam kebijakan pemasaran pastinya yang pertama ada promosi Bagaimana kita mempromosikan suatu barang yang akan kita pasarkan Lalu ada periklanan Dalam masa kini periklanan lebih mudah kita lakukan Tidak seperti masa lalu Yang mana kebanyakan periklanan suatu produk dilakukan dengan media televisi maupun koran Kalau sekarang kita bisa melakukan iklan melalui selegram Di instagram atau artis tiktok dan juga endorsement kepada youtubers Lalu disini ada penjualan Bagaimana kita menjual suatu produk Dan ada distribusi Bagaimana kita mendistribusikan barang yang akan kita jual Lalu tentu yang terakhir ini sangat penting Yaitu ada target marketing Dalam target marketing apakah kita menggunakan dealer tunggal atau banyak Tentu ini akan mempengaruhi pasar yang akan kita tujuh Promosi dan periklanan menggunakan media apa saja Bisa youtube ataupun lewat televisi Kalau untuk yang kecil-kecil dalam pemasaran yang masih kecil Pasar yang masih kecil mungkin bisa lewat selegram ataupun lewat tiktok Lalu kita memutuskan apakah akan menjadi pemimpin pasar Atau pengekor yang memberikan generasi Lalu memberikan kompensasi kepada para pramugia Lalu ada kebijaksanaan litbang Yang di dalamnya ada memilih peningkatan mutu produk atau proses Lalu mengembangkan proses dengan otomatisasi atau manual Bekerja litbang tinggi atau rendah Melakukan studi banding Bekerja sama dengan akademisi dan swasta lainnya Lalu ada kebijakan keuangan dan akuntansi Ini sangat diperlukan dalam evaluasi strategi Yang mana di dalamnya ada dari mana kita memperoleh modal Ketika ingin memulai suatu usaha Atau melanjutkan usaha Apakah kita menyewa atau membeli aset tetap Lalu menentukan rasio pembayaran dividen Dan ada juga apakah menetapkan presentasi diskon tertentu Untuk transaksi prioritas tertentu atau tidak Karena kebanyakan para pembeli Mereka tertarik pada diskon ya Apakah kita akan menggunakan diskon Transaksi menggunakan diskon atau tidak Menentukan uang tunai yang ada di perusahaan Itu yang terakhir ya Mungkin cukup sekian untuk penjelasan kali ini Mohon maaf apabila terdapat kesalahan Dalam penjelasan baik dari saya Maupun teman saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih